Hai Woi guys jumpa lagi di channel kami sekarang kami akan membahas mengenai amplas untuk karbulator Suzuki ataupun karbulator air eking ya buat ngamplas bagian skep yang macet nah sekarang kita buka amplasnya ini barusan dapat ya jadi di toko bangunan yang 1000cc ya halus kemudian ini yang satunya enam ratus enam ratus juga halus jadi makin nilainya tinggi maka makin halus ya makin lembut nih agak sedikit kasar ini cocok buat amplas busi ya atau permukaan cat juga bisa cat tanky saya pernah ini yang halusnya nih yang 1000cc kemudian ini yang 600 jadi rencana nanti mau saya praktekkan buat amplas skep skep ini kan macet nih nggak bisa masuk karena setelah saya buka bagian set atau semprotan set karbu ini ya pelapisnya ini badan lunak sehingga membuat mengibatkan pada head skep skep di dalam ini kayak merutus merutus atau bentol-bentol lah ya salah satu contohnya seperti ini nah pada merutus kayak begini ini membuat si skep ini menjadi macet maka dari itu temen-temen di amplas halus menggunakan 1000cc ya nih kalau ini tidak ada masalah ini udah saya amplas kikir sedikit ya tapi masih tetap belum bisa tadinya dia macet total nyampe beberapa orang temen saya yang teknik motor otak-atik Rking otak-atik ninja nyerah juga waktu ngangkat ini dan sama yang bengkel khusus bengkel umum juga nyerah juga nggak bisa ngangkat skep ini macet setelah saya bawa ke Bapak sendiri bisa diakalin saya pun nggak bisa ngakalin waktu itu saya serahin ke orang lagi dan akhirnya ini berhasil jadi di karbu kalau tidak dipakai lama-lama ini skepnya bisa gancet itu disebabkan karena permukaan setnya ini kurang baik atau kurang bagus ya namanya karbu KW ya seperti itu makanya masa pemakaian hanya setahun dua tahun tiga tahun jauh saya acungin jempol kalau beli karbu KW bisa sehat terus ya paling nanti ada efek berbet atau tidak langsam kalau urinya mahal nah ini seperti ini ini temen-temen yang bisa buat ngamplas ya Oke jadi seperti itu untuk tentang amplas pengenalan amplas 600cc dan 1000cc semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua jangan lupa di subscribe ikuti channel ini sekian terima kasih next video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.